Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi, Hamdan, mendorong serta memotivasi para pelaku UMKM agar mampu untuk berkreativitas, berinovasi dan berkembang, serta dapat mempertahankan eksistensi usahanya. Hal tersebut disampaikan Hamdan pada pembukaan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM Kabupaten se-provinsi Jambi tahun 2022. Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM Provinsi Jambi menggelar pelatihan kewirausahaan bagi UMKM Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi. Kegiatan pembukaan ditandai dengan penyerahan seminar kit kepada peserta pelatihan secara simbolis oleh Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi, Hamdan. Didampingi kabit pemberdayaan kooperasi Putih Orizawati bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Dalam laporan Ketua Pelaksana Kegiatan yang disampaikan kasih pengembangan, penguatan dan perlindungan kooperasi Muhammad YM, bahwa kegiatan ini diikuti dari pelaku UMKM berjumlah 50 orang. Adapun narasumber berasal dari praktisi, pelaku UMKM yang bersertifikasi, pejabat dilingkup Pemprov Jambi dan lingkup Dinas Kooperasi UKM yang dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 15 hingga 17 September 2022. Adapun hasil yang diharapkan melalui pelatihan ini, nantinya dapat membantu menularkan semangat berwirausaha, sehingga dapat menjaring dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat. Pelaksana Kegiatan yang diharapkan ini adalah untuk pelaku UMKM serta meningkatkan ekonomi, melatih singkat mental dan jiwa instabila aktif, kreatif berdaya bercipta, dan bersahaja dalam perusahaan dan menangkap meningkatkan pendapatan dalam kelihatan usahanya. Sementara itu, Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi Hamdan dalam sambutan pembukaan kegiatan pelatihan, menjelaskan, data UMKM seprovinsi Jambi per 31 Desember 2021 secara keseluruhan berjumlah 163.965 UMKM, di mana usaha mikro berjumlah 152.373, usaha kecil berjumlah 10.708, dan usaha menengah berjumlah 2.416 usaha. Hamdan menuturkan, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menentukan peluang. Kreativitas dan inovasi sangatlah penting agar berdaya saing dan mampu mempertahankan eksistensi usahanya. Dia mengharapkan melalui kegiatan pelatihan ini, menjadi pembelajaran dalam rangka meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Kelatihan-kelatihan ini, mereka mampu untuk dapat menyerap apa-apa, yang akan disampaikan oleh para nafsu biaya. Sebab yang namanya kegiatan usaha, menyangkut daripada bagaimana mereka untuk dapat memotivasi diri, memotivasi diri untuk dapat lebih kembangkan usahanya. Ini kan para pelatihan UMKM semua, hal apanya cuma ini. Bagaimana mereka bisa dan mampu untuk dapat bersaing dengan produk-produk usaha ini. Hal ini tentu melalui kewirausahaannya. Kewirausahaan itu mencakupi daripada seperti yang saya sampaikan tadi, ada enam ciri seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka harus berjaya dan memelakkan lebih dua hasil pasti dengan menjaga eksistensi daripada mereka akan mereka hasil.